assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kumpul persemut oke guys kita akan lanjut dulu ya seri belajar gitnya karena ini sangat berguna untuk belajar programmingnya ke depan jadi kenapa saya di awal untuk belajar git dan githubnya karena memang modengnya itu kalau mau enak itu menggunakan git ya untuk memantau kode kalian agar jika kalian lupa tinggal lihat aja komit yang sudah dibuat oke kita masuk ke seri ke seri ke video perintah-perintah git dan github ya guys jadi ini perintahnya yang sering dipakai saya saja ya yang saya tahu sebenarnya sangat banyak untuk perintahnya namun disini saya share yang sering-sering saja oke pertama akan tinggal cari aja di Google dengan keyword perintah dasar git yang wajib diketahuinya nah kalian pilih saja yang kumpul 4 semut karena saya akan menggunakan tutorial ini atau bisa langsung ke blog kumpul 4 semut ya tapi saya sarankan kalian menggunakan Google saja biar gampang aja sih oke di sini ada dua subheading berjudul ya perintah dasar git untuk gitnya dan di bawahnya ada perintah git untuk githubnya nanti kita akan langsung ke ini sampai sini ya sampai remote oke ini ada perintah dasar git yang sering digunakan yang nomor satu adalah gitconfig ini jarang saya pakai ya kalau agar-agar menemukan error dan suruh memasukkan gitconfig kalian bisa memasukkan seperti ini ya gitconfig misal ini untuk menambahkan email pada repositori git kalian nah ini yang sudah kita bahas kemarin gitinit gitstatus nah ini yang akan kita bahas gitet gitcheckout kita tidak akan bahas gitmer kita tidak akan bahas kita akan bahas gitet sama gitcomit ya guys dan kita akan langsung coba-coba coba upload ke github oke langsung saja buka termux kalian cek clear dulu saya besarkan dulu layar termuxnya sudah cukup besar ya agar kelihatannya oke pertama kita lihat dulu kita berada di penyimpanan mana ini penyimpanan default termux ya ada di home termux kalau nggak salah oke kita lakukan di sini saja ya untuk tes aja pertama kita akan buat sebuah repository kita akan buat folder dulu dengan menggunakan perintah mkdir mkdir nama foldernya saya akan eh cek aja ya mkdir cek oke kita lihat apakah ada itu sudah ada ya itu sudah ada ya ini cek kita clear dulu untuk membuat folder cek tadi menjadi repository dengan perintah gitinit ya semoga kalian masih ingat video kemarin ke nama foldernya itu cek oke oke masih kosong kita langsung ke folder ceknya jadi cek kita clear dulu masih kosong kita coba git status ya seperti kemarin belum ada komit oke kita sudah berada di folder repository kita lalu biasanya kita akan menambahkan file file folder lagi atau lainnya ya di sini saya akan mencoba membuat sebuah file dengan nama index.html misalnya seperti ini ya lalu isinya kita masukkan saja cek untuk menyimpannya control x atas y enter kita lihat kita lihat nah disitu sudah ada index.html jika kita cek dengan git status status maka ini ada yang yang belum di edit ya edit kayak kita masuk ke ini dulu ke nah ini ke blog kumpul 4 sebut jadi untuk git itu ada tiga area ya working area itu ini yang kita kerjakan ya misalkan menambah file mengubah file menghapus file atau sebagainya menambah folder mungkin lalu tagging area ini tagging area itu yang file yang sudah siap untuk di komit jadi jika kita langsung komit jadi komit itu untuk menyimpan ya guys jadi komit itu kayak sebuah 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 tulisan di mikroskop buat misalkan nah kan kita itu menship asya nah itu komit itu sama dengan menship as di mikroskop buat tersebut oke di sini masih berada di working area yang ini indeksnya kita akan pindahkan ke stagging area atau yang sudah siap untuk disimpan karena digit itu ada tiga area caranya karena tinggal ketik aja get add biar gak pusing kita clear dulu masukannya get add nama file-nya atau titik saja seperti ini titik untuk titik seperti ini berarti kalian ingin memindahkan semua working area kalian file mana saja ya semuanya ke stagging area jika kita get status lagi nah ini sudah sudah kosong ya no branch master no commit yet jadi ini belum dikomit kemana ini kita clear oke oke ada ya selanjutnya selanjutnya karena kita sudah add ketika kita get status nih new file add kita akan diberitahu bahwa yang baru ditambahkan itu file index.html kalian mungkin agak bingung ya oke gapapa bingung bingung juga disimak aja lalu karena kita sudah masukkan semua file-nya ke stagging area kita sudah siap untuk mengkomitnya atau menyimpannya ke repository nya dengan cara kita hapus dulu penyerga busi untuk komitnya tinggal file-nya get commit 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 itu message anda petik mesenya apa misalkan add index nah ini kita enter oke kita sudah menyimpan atau mengkomit satu mengkomit satu komitnya sampai satu komit ke repository kita 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 bisa ceknya digit log ini head to master kreida ini lengkap ya waktunya oke ini sudah siap untuk di upload ke github ya cara upload ke github itu ada yang manual dan ada yang prosedur ya jadi disini kita akan melakukan upload ke git dengan prosedural silahkan masuk ke github kalian lalu masuk ke new kita akan buat repository oke jadi kita akan mengupload project folder kita ya folder git kita ya folder project kita yang ini ya yang cek tadi kita sudah commit dan kita ingin upload ke github kita ini dengan cara prosedural bukan cara manual oke silahkan buat repository digitnya ini ini bisa bebas atau agar bisa samakan dengan folder yang dibuat tadi atau repo yang dibuat tadi disini saya akan bebas saja misalkan one gini ya one karena ini repo pertama disini saya akan pilih public readminya tidak saya isi kita create aja nah ini untuk uploadnya itu ada dua macam ada yang SSH dan ada yang HTTPS perbedaannya SSH ini eh nanti agar-agar tidak pusing masuk ke repo kalian digit cek betul ya push pastikan ininya git remote at origin untuk apa perintah 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 itu ada beberapa yang sering dipakai git clone ini untuk mengcopy to project kalian yang ada di github ke lokal git push ini untuk nanti kita akan sample ini kebalikan dari push oke kita akan upload dulu ya kita remote at origin oke ini remotenya kita cek get remote t-menvek nah ini ya origin http oke untuk menguploadnya akan tinggal ketik saja git push oh salah oh kalian harus ngetiknya bukan ngetik perintah perintahnya bukan hanya git push tapi keterangannya git push origin to master jadi origin ini eh dimisalkan lokal kita ya origin original originalnya dilokalkan buat reponya master ini ke repo yang ada digitannya oke kita enter nah ini kalian sudah masukkan username nya kode smooth lalu passwordnya oke passwordnya saya sensor ya kenapa di terminalnya tidak kita lihat karena mungkin disembunyikan oleh termusnya oke jika sudah benar passwordnya enter saja dan ini akan mulai upload dan berhasil ya master to master coba kita cek di githubnya oke disini sudah ada index.html cek ya sudah ini commit yang saya maksud add index ketika kita lihat maka disini akan terlihat ya apa yang sudah kita tambahkan ini ya yang hijau itu untuk menambahkan jadi ini fungsinya gitnya jadi jika ada perubahan misalkan kita rubah lagi ya di termus misalkan oke misalkan kita ini ceknya kita akan dihapus menjadi oke kita save nah kita cek dulu get status ya nah itu akan seperti akan jadi merah kenapa karena kita sudah merubah file index htmlnya menjadi working area lagi ya karena ada tiga tempat jadi seperti biasa get add untuk memindahkannya ke staging area titik saja biar semuanya jika get status sudah hijau oke kita get commit lagi ya simpan misalkan message-nya apa ini change change index misalkan ya oke oke sudah dibuat ya commitnya dan kita akan push lagi ya disini kan belum berubah ya kita kita cek repotnya masih cek ya kita sudah ubah tadi isi dari indeksnya maka kita tinggal push aja lagi get push oh salah get push origin to master ya get push origin master jika kalian awalnya dibuat dari github dulu lalu di cloud maka ini tinggal get push aja ya salah penulis salah penulis salah penulisan mater susah jadi Android master oke disini suruh masukin kode lagi karena kita menggunakan HTTPS ya untuk cara menggunakan SSH kita kadang-kadang bisa baca disini ya di kumpul 4 semut di blog mengatur SSH ya ini caranya agar kalian tidak diminta username dan password terus ini caranya untuk menggunakan SSH silahkan dibuka saja blog kumpul 4 semut ini oke oke username kode semut maksudnya saya sensor oke mulai di upload oke selesai coba kita cek disini agar bisa lihat commitnya jadi dua dan indeksnya akan menjadi oke oke commitnya kita bisa lihat disini ceng indeks dan agar bisa lihat yang ceknya akan merah yang oke nya jadi hijau jadi git ini akan memberitahu ya di commit ceng indeks ini barusan kita sudah menghapus cek dan menambahkan oke jadi itu fungsi utama git dan github untuk memudahkan kita untuk mengingat apa yang telah kita buat oke jadi itu dulu ya jadi fungsi git ini untuk merubah bukan merubah untuk memudahkan kita adalah membuat coding kita bisa kembali ke perubahan sebelumnya dan masih banyak lagi ya perintah-perintah git namun saya tidak bisa jelaskan semua kalian bisa baca-baca di situsnya git atau nanti saya akan tulis lagi di blog kumpul 4 semut terima kasih sudah menyimak sampai jumpa di video lainnya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati